Kamu tahu nggak kalau video ini adalah video khusus part of speech untuk pelajar bahasa Inggris yang mau menguasai bahasa Inggris grammar dari dasar? Dan satu hal yang menarik, Jusin punya e-book gratis yang membahas tentang seluruh part of speech dari awal sampai akhir secara urut dan mendalam. Apabila kamu ingin dapatkan, ini gratis. Jadi kamu bisa dapatkan dengan gratis asalkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syarat dan ketentuan, silakan cek di deskripsi di bawah. Apa sih maksudnya verb yang ditambahkan imbuhan S atau IS? Hmm, apakah kalian sudah tahu apa yang disebut sebagai simple present tense? So, simple present tense adalah kalimat yang memiliki konteks kebenaran umum. Bisa juga kebiasaan, ataupun aktivitas yang terjadwal. Dan waktunya pada waktu sekarang. Contohnya sebagai berikut. Lihat ya dua kalimat ini. Dinda sekolah setiap hari kecuali minggu. Dan ada satu kalimat lagi. I go to school every day except Sunday. So, aku sekolah setiap hari kecuali minggu. Adakah yang berbeda? Yang berbeda terletak pada kata goes pada kalimat pertama dan go pada kalimat kedua. Dalam simple present tense, imbuhan S atau IS adalah ciri khas agar kita tahu konteks yang dimaksud dari ucapan tensis adalah sebuah kebenaran umum atau kebiasaan atau bahkan juga aktivitas yang terjadwal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan waktunya kita gunakan S atau IS pada kata kerja. Dan kapan juga tidak. Gunakan imbuhan S atau IS jika subjeknya adalah he, she, it atau benda atau orang hanya berjumlah satu. Dan di luar itu jangan gunakan S. Seperti semisal, I, you, we, they. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana menentukan antara imbuhan S dan IS pada kata kerja. Sebenarnya, ada beberapa ciri khas yang bisa kalian pelajari dan kita akan jelaskan sangat dalam. Daftar sekarang juga, program fundamental dari Chosin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit. Mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Satu, kebanyakan kata kerja mendapatkan imbuhan S. For example, the word call menjadi calls. Kick menjadi kicks. Feed menjadi feeds. Oke? Number two, gunakan imbuhan S pada kata kerja dengan akhiran E. For example, hope. Hope dengan akhiran huruf E menjadi hopes. Write menjadi writes. Like menjadi likes. Yang ketiga, gunakan imbuhan IS pada kata kerja yang berakhiran sebagai berikut. CH atau dibaca CH, SH yang dibaca SH, lalu S, X, dan Z. Contohnya, touch menjadi touches. Oke? Wash menjadi washes. Oke? Lalu kemudian pass menjadi passes. Lalu fix menjadi fixes. Buzz menjadi buzzes. Selanjutnya, gunakan imbuhan E, IS pada kata kerja go dan do. For example, go menjadi goes. Do menjadi does. Oke? Yang selanjutnya, yang kelima, gunakan imbuhan IS pada kata kerja yang berakhiran Y atau kita sebut Y. Yang sebelumnya adalah huruf consonant dengan mengubah huruf Y atau Y menjadi I atau I. For example, study. Oke? Do you see the last letter in the word? Y menjadi studies. Tidy menjadi tidies. Try menjadi tries. Fry menjadi fries. Dan yang terakhir adalah, gunakan imbuhan S pada kata kerja yang berakhiran Y atau Y yang sebelumnya merupakan huruf vowel. Perhatikan contoh berikut ini. Buy. B-U-Y. Buy menjadi buys. Pay menjadi pays. Say menjadi says. Oke? Nah, itu adalah aturan untuk membedakan penggunaan S dan IS pada kata kerja. Sehingga ketika kalian bicara, suara itu lebih jelas didengar sehingga konteks yang kalian maksud akan lebih mudah dipahami oleh orang luar negeri atau orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional mereka. So, jadi apabila kalian punya pertanyaan, silakan drop down komen kalian di bawah ini. And don't forget to support Jason Translation YouTube channel as your favorite English YouTube channel. So, see ya international and Sizwil people. Bye. selamat menikmati